Jemaah Tuhan selamat pagi, shalom, sangat bersyukur bisa menyapa Jemaah Tuhan lagi di hari yang baru ini. Dan seperti renungan kita beberapa hari yang kita miliki sekarang, kita sedang ada di masa prapaskah, kita diarahkan pikiran kita untuk mengingat, mengenang, dan juga mempersiapkan hati kita untuk merayakan pasca. Dan demikian juga di pagi hari ini saya rindu mengajak Jemaah Tuhan untuk mengingat bagaimana Kristus sudah berkarya, berkorban, melakukan pekerjaan besar, karya yang luar biasa untuk kita orang percaya. Dan juga mengajak kita untuk melihat karya Kristus itu lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan dan harusnya seperti apa kita sebagai orang yang mengalami kasih karunia dan mengalami anugerah besar melalui peristiwa pasca itu. Beriman Tuhan yang berjudul mengingat teladan Kristus akan kita renungkan bersama-sama dan teks yang ingin saya bacakan adalah 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 yang berkata demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Perhatikan bagian ini, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus menderita, Kristus berkorban, pascah ada sebuah gambaran yang jelas bagaimana teladan kesetiaan Kristus dilakukan dengan begitu nyata. Bukan hanya untuk menyatakan kasih dan kemurahan yang berdampak bagi keselamatan orang percaya. Tetapi juga orang percaya diberikan model, contoh, supaya orang percaya, setia, bertekun bahkan di masa-masa susah sekalipun. Rasul Petrus mengingatkan kepada penerimanya, ketika mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami penderitaan, mereka menjadikan Kristus sebagai teladan. Penderima surat Petrus adalah orang-orang yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus, dan karena keputusannya itu, mereka mengalami penganyaan, penderitaan, penindasan, dan ketidaknyamanan. Dalam situasi itu, Rasul Petrus mengatakan bahwa, hai, lihatlah Kristus, jadikanlah Kristus sebagai teladan. Karya Kristus sudah nyata, dan jejak-jejaknya mari kita ikuti bersama. Kata jejak di sana, dalam bahasa Yunani tupos, artinya sebuah bekas yang ditinggalkan, supaya orang percaya, melihat, dan menginjak di tempat yang sama, menginjak di jalur yang sama. Tuhan Yesus meninggalkan bekas-bekas teladan yang nyata, supaya orang percaya dalam segala kesulitan, dalam segala kesusahan, bertekun seperti Kristus. Bertekun. Di SETN ini ada banyak sekali pohon jambu mente, Bapak, Ibu, dan Saudara yang keselamatan Yesus Kristus. Di masa-masa tertentu, bulan-bulan tertentu, ada kalanya pohon mente itu diserbu oleh ulat bulu. Mungkin jumlahnya ribuan atau puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Lalu kemudian dalam waktu singkat, daun-daunnya akan habis. Diganti dengan ulat yang begitu banyak. Tapi tidak lama kemudian berselang, ulat-ulat itu akan menjadi kupu-kupu. Dan sebelum menjadi kupu-kupu, ada sebuah proses di situ, yaitu ulat-ulat itu harus berdiam dalam sebuah kapsul, lalu kemudian menjadi kepompong. Dan sepertinya dengan mata kita, kita tidak melihat apa-apa di dalam kepompong itu. Hanya statis, hanya diam. Bayangkan kupu-ulat itu di dalam kegelapan kepompong itu. Tetapi sebenarnya di sana ada proses yang sedang terjadi. Ada proses yang mau menjadi lebih baik. Kalau kita mengumpamakan cerita ini dengan kehidupan kita, ada sebuah proses tahapan di mana mungkin ada kesulitan. Seolah-olah tidak ada progres, tidak ada hal yang terjadi. Tapi yakinlah kalau kita bertekun, kita terus setia sesuatu yang baik terjadi. Ketika ikut Tuhan, mungkin ada kesusahan, ada kesulitan, tapi lihat bagaimana Kristus bertekun. Demikianlah kita juga harus bertekun. Yalah firman Tuhan ini mengingatkan kita, menolong kita di masa-masa prapaskah ini. Mari kita berdoa. Bapak terkasih, terima kasih untuk hari yang baru. Kami bersyukur karena kasih Tuhan besar. Terima kasih untuk teladan yang sudah Tuhan tunjukkan, demonstrasikan secara nyata. Melalui ketaatan Kristus sampai di Bukit Gulgota. Biarlah itu mengingatkan kami bahwa di dalam setiap kesusahan, kesulitan kami, kami hadapi dengan segala ketekunan. Anugerah dan berkatmu biarlah bersama-sama dengan kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.